PT. Bank Tabungan Negara berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mengembangkan energi hijau dan mengurangi emisi karbon. BTN bahkan berencana membiayai 150 ribu rumah rendah emisi pada tahun 2029. Pilot proyek rumah rendah emisi kemudian digelar di Bekasi pada 29 Agustus 2024 lalu. Acara ini dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hasim S. Joyo Hadi Kusumo, dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Pilot proyek rumah rendah emisi, BTN mengeluarkan material ramah lingkungan seperti floor decking yang mengandung 3,6 kg sampah plastik dan puffing block yang mengandung 2 kg sampah plastik per 1 meter persegi. Selain itu, efisiensi pembakaian air juga dilakukan hingga pencegahan polusi. Pengembang diminta menanam satu pohon penyerap emisi karbon per rumah. Selain itu, pengurangan polusi juga dilakukan dengan menggunakan minimal 10% material ramah lingkungan pada dinding dan lantai. Hingga memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 10% dari total luas kawasan perumahan. BTN nantinya akan membiayai 150 ribu rumah dengan 30% penggunaan komponen yang ramah lingkungan. Hasil menyatakan, gerakan tersebut sejalan dengan usaha pemerintah untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di desa setiap tahunnya. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Direktur utama BTN Nixon Napitupulu menyatakan, langkahnya untuk membangun 150 ribu rumah untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Sejak 1976, BTN memang sudah menggelontorkan kredit pemilikan rumah sebanyak 5,2 juta unit lewat pembiayaan subsidi maupun syariah. Tentunya, dengan adanya program pembiayaan 150 ribu rumah, dapat meningkatkan standar kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah dan juga menengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!